komentar lo akhirnya dia meraih imbianya pada malam hari ini bangga banget sih bangganya luar biasa hampir nangis juga gue tadi udah berlindang air mata gue tadi bro 5 tahun aku ya karena kita selalu improve di DJI gym ya jadi enggak enggak selalu monoton jadi orang enggak bisa baca kita mau kemana atlet olahraga itu ya wajarlah ada ada tingkat-tingkatannya untuk mencapai kesuksesan jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan bersyukur juga kepada Adit anak yang nomor dua bisa haa mencapai-mencapai keinginannya sebagai juara di kelas lima enam sekarang gua lagi bareng pelatihnya Aditya Ginting men sesuai game plan men sesuai game plan pertama enggak tahu dia lebih kontrol di ground tapi itu pasti bikin dia capek betul sekali makanya Ronde dua Ronde dua kelihatan apa balance nya dia udah hilang kita mulai masuk langsung langsung iya udah kelihatan counter ya udah sesuai semua Adit kontrolnya bagus sabar enggak terlalu buru-buru sabar banget sabar banget sampai Ronde empat kita sebenarnya siap sampai full round tapi hampir hampir finish yang Ronde empat tapi ternyata lembar handuk ya TKO menurut lu gimana keputusannya cornernya Bili apakah sudah tepat atau bagaimana menurut lu dengan lembar handuk kalau aku sih itu eh sendiri-sendiri ya kalau mungkin kalau aku lihat dari segi sisi ku kayaknya keputusannya udah tepat karena keputusannya tepat ya tepat karena mungkin mungkin Bilih nggak nggak bisa full round atau gimana kita nggak tahu kondisinya Bilih mungkin latihannya mungkin kurang dia nggak bisa main full panjang mungkin pelatihnya tahu kamu cuma bisa dua round tiga round patron kalau nggak bisa terlalu banyak damage kita lembar handuk Oke sih masuk akal terus kalau kan kita sama-sama tahu bagaimana perjuangannya yang ini anak kita sama-sama paham sama-sama kita bisa rasakan perjuangannya dia berpikir gimana satu kamar sama aku dia komentar lo akhirnya dia meraih imbianya pada malam hari ini bangga banget sih bangganya luar biasa hampir nangis juga gue tadi udah berlindang air mata gue tadi bro 5 tahun aku satu 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 ambil dua tahun satu kamar sama dia kita latihan bareng tahu kerasnya dia latihan kita bareng-bareng latihan terus aku stop aku pindah ke coaching dia tetap latihan sempet dia hampir di atas drop jatuh ya kan naik lagi sama Mas Wadi drop lagi dia naik lagi nah ini saatnya ini moment tahunnya dia ada anak nambah rezeki pasti nambah sabuk nanti Desember mungkin bisa yang title beneran salah satu juga alasan Tuhan mungkin ngasih rejeki karena ada anak ya kan terus dia udah pantas mungkin sekarang mungkin kalau tahun lalu mungkin dia belum belum terlalu matang tapi kalau sekarang dia udah udah lebih matang betul sekali dan kalau memang boleh tadi permainannya dari ronde pertama sampai ronde terakhir itu udah bukan local fight lagi men udah kelasnya international fight men iya karena karena kita latihan skill ya karena kita selalu improve DJ di gym ya jadi nggak nggak selalu monoton jadi orang nggak bisa baca kita mau kemana hanya jadi kita selalu improve kita punya pelatih pelatih internasional kita tukar pikiran yang lokal tukar pikiran yang internasional yang internasional tanya sama yang lokal gimana lebih cocok untuk lokal jadi kita combine gimana latihannya biar masuk ke mereka jadi kita lihat ada progres naik dan terbukti semua hampir anak-anak balai memang sekarang kadang memang kadang kalah kadang tapi kita lihat dari permainannya sehampir semuanya meninggal permainannya terus update upgrade terus ya nggak nggak bisa kebaca nggak bisa kebaca mau dikira ground kita ke atas mau dikira atas kita ke ground udah tahu di ground nggak bisa lepas selamat selamat semuanya malam ini terima kasih selamat berikan ya Yes ikut terus Zenwok Zenwok balik lagi bersama ini gua bersama ayah anda dari adiknya Ginting ya Om ya Selamat Om Terima kasih Selamat perasaannya gimana Om ya lihat adik akhirnya mewujudkan mimpinya pada malam hari ini sebenarnya itu udah lama kita tunggu ya gan cuman ah waktu sama Mas Wardi ya belum rezeki gitu aja jadi ya namanya ah atlet olahraga itu ya wajarlah ada ada tingkat-tingkatannya untuk mencapai kesuksesan jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan bersyukur juga kepada adik anak yang nomor dua bisa ah mencapai mencapai keinginannya sebagai juara di kelas lima enam jadi kita juga sebagai orang tua cukup bangga melihat Syeditya berkat perjuang-perjuangannya dari kampung sampai ke Jakarta sampai ke Bali gitu itu dia aku tadi sempat harum sempat berkaca-kaca berkata tadi pas si Adit memenangkan bertarung karena kemarin kan kita sama-sama cerita di podcast seperti apa perjalanan adiknya Ginting bisa mencapai di titik ini akhirnya benar-benar terbayarkan pada malam hari ini ya mungkin Tuhan udah mengenagi untuk adiknya untuk malam hari ini karena ah ya berkat-berkat perjuangannya artinya perjuangan itu tidak pernah mau mengkhianati hasil mengkhianati hasil itulah ceritanya ya jadi air mata dan darah terbayarkan pada malam hari ini siap Oke selamat sekali lagi Om Oke terima kasih Om sudah sukses mendidik adik hingga jadi seperti saat ini terima kasih sama-sama sukses kita nantinya amin dan nanti Terima kasih sukses